Intro Ya halo guys, kembali lagi bersama saya Belasisti seputar teknoku Kali ini saya akan mereview atau kembali lagi mengulas mengenai handphone ya Dan disini sudah ada sebuah handphone jadul guys Ini keluaran tahun 2010an ya Ini adalah Nokia C500 ya guys Nokia C500 ini memiliki layar sebesar 2,2 inch doang ya Karena dulu handphonenya emang kecil-kecil gini guys Kemudian memiliki kamera 3MP ya di belakang Dan ini itu RAM-nya atau mempunyai RAM 128MB aja guys Kemudian untuk baterainya sendiri 1050 mAh Cukup kecil ya karena HP-nya juga kecil guys Dan ini sudah 3G ya Tapi untuk sekarang 3G-nya sudah tidak bisa digunakan ya Sudah dimatiin oleh pemerintah guys Dan ini menggunakan OS atau operasi sistem yang sangat populer untuk Nokia ya Nokia jaman dulu yaitu Symbian guys Sudah ada card slot untuk microSD disini Dan punya internalnya itu cuma 50MB aja ya guys Ya disini ada LED flash juga guys Dan yang enaknya HP dulu itu bisa dibuka ya Back cover-nya Kita sebelumnya keliling-keliling dulu guys Bagian depannya sudah agak busuk gini guys Tampilannya Dan ini saya beli di harga Rp60.000 doang ya guys Masih hidup ya Bagian depannya seperti ini Ini ada logo Nokia Ini mungkin sudah diganti ya Untuk casing bagian depannya ini Kacanya Sepertinya tidak seperti ini ya Kalau C5 Ada tombol-tombol Untuk menyalakan dan mematikan handphone disini Tombol jawab Dan lain-lain ya Ada tombol 123 Berserah abjad-nya Keypad-nya masih seperti ini guys Di sebelah kanan itu ada tombol volume Up and down ini mungkin Sudah diganti atau enggak ya Karena beda ya Antara ini Tombol volume dan Di samping-sampingnya ini Nggak kotak gitu guys Sudah diganti mungkin ya Ini ya tombolnya empuk guys Kliki Masih kliki Cuma ininya Harus diganti guys Cover-nya Bagian kiri Di sebelah kiri Nggak ada apa-apa Cuma ada gantungan kunci disini guys Oh ya disini juga ada card slot ya Untuk micro SD Di atas Seperti ini Ada lubang jack audio Kemudian micro USB Bisa untuk ngecas juga Dan ini lubang casan yang masih colokan gitu guys Nostalgia banget ya Di bawah nggak ada apa-apa Di belakang itu ada speaker Dua sini Dan disini ada tulisan Rev Super color Disini juga Pakainya besi ya Disini ada kamera 3,2 Dan Ininya 5,0 megapiksel ya Aslinya mungkin 3,2 guys Ya guys Ininya 5,0 megapiksel ya 5 megapiksel Tapi aslinya 3,2 kayaknya Ini ada LED flash Kameranya kotak aja Gini Oke lanjut lagi guys Karena flashnya habis Baterainya Jadi ini pakai flash HP ya Tadi sampai sini ya guys Kita buka ya Untuk bagian belakangnya Atau back covernya guys Ini sangat nostalgia banget ya Untuk handphone Nokia Bisa dibuka belakangnya guys Ini baterainya Saya ganjol guys Karena Agak kendor ya Oke Baterainya seperti ini ya Baterainya Bisa dicopot ya Untuk Handphone-handphone jadul guys Enaknya Dan ini tipenya BL5CT guys Dan tampilan Bagian dalamnya Seperti ini Ini untuk Masukkan simnya Disini ya Ini Masih pakai Sim yang Besar gitu guys Ini single sim Untuk handphone-handphone jadul itu Biasanya single sim Oke kita Hidupin dulu guys Kita Masukin lagi Baterainya Lalu kita hidupin Untuk lihat tampilannya Kita hidupin guys dengan cara tekan tombol Merah ini Yang lama Mungkin untuk generasi bocil Sekarang gak tahu ya Nimpon-nimpon kayak gini Ini Sangat ikonik Banget ya Nokia Ini ya Oke oke aja guys Oke tampilannya Seperti ini ya Simbian Jadi untuk Membuka menu Yang banyaknya Itu Pakai yang ini guys Disini ya Oke disini menu-menunya Seperti ini guys Sangat Ikonik Jadul Kita buka pengaturan Di pengaturan ini ada pengaturan profil ya Tema Kemudian lain-lain Manager perangkat juga disini Kemudian di sini ada aplikasi-aplikasi yes Disini Macem-macem aplikasinya Kalau Udah install game ya Disini juga Ini Oke kita coba untuk kameranya ya Jadi ini bisa digeser kanan-kiri yes Di layar utamanya Kemudian buka aja Untuk kamera Ini kita coba kameranya Ini kamera 5 megapiksel Alias 3,2 Jadul Kayak gimana guys Kita Coba foto Telkomsel Ini guys Oke masih ada flashnya ya guys Flashnya masih Apa namanya Ya hasilnya seperti ini guys Mungkin nanti saya tampilkan Oke guys Jadi ini bisa untuk nostalgia ya Handphone jadul Dari Nokia Apalagi ini Symbian guys Dulu Sangat mahal banget ya Untuk beli handphone ini Oke mungkin Saya rasa cukup Sekian dulu guys Untuk nostalgia nya Nanti ini bakalan Kita lanjutin lagi Untuk video selanjutnya Kita bakalan ganti Untuk cover the fun nya Kita ganti guys Karena Yang ikonik Atau yang mudah Diganti-ganti Itu handphone jadul ya Oke Oke Jangan lupa like Kalau suka dislike aja Kalau gak suka Jangan lupa subscribe Dan seberkan channel saya Ke teman-teman semua Sampai ketemu lagi See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.